Dua gedung sekolah di Samarinda pada kamis siang tadi terbakar, akibatnya 700-an siswa terancam kesulitan mengikuti ujian akhir sekolah pada Jumat besok. Dua gedung SD, yakni SD Negeri 001 dan 002 di Kecamatan Samarinda, Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, terbakar. Belasan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus menyambar ke bangunan lainnya yang berdekatan. Api baru bisa dipadamkan dua jam kemudian dari kebakaran ini di SD Negeri 002, lima unit ruang kelas dan satu ruang guru hangus terbakar. Sedangkan di SD Negeri 001 sebanyak empat unit kelas serta satu ruang perpustakaan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini sementara curi janitaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak sekolah berjanji akan mengupayakan penyelenggaran ujian akhir sekolah tetap dilaksanakan besok.